Intro Ini perintah Iguzi Allah ngeennya Al-Quran Perintah Iguzi Allah ngeennya Al-Quran Kulu makanlah kalian semua Minta yibatima dari bagusnya sesuatu Rozak nakum yang telah aku beri rizki kepada kalian Jadi para hadirin para rawu Ancini menungsoniku Kasusun songkok perkara luru Apa? Jasmani Rohani Kulon jenengan udara Tersusun dari dua unsur penting Apa itu? Unsur jasmani Unsur rohani Jenengan saat ini kulon jak mikir Dan kedua unsur ini harus bersatu Harus menyatu ini Unsur jasmani dan rohani ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh Sehingga kita dibilang sebagai manusia Sehingga kita ingin diwara menungso sampurno utuh Maka manusia itu harus utuh pula unsur jasmani dan rohaninya Saat ini jenengan kulotang letih Saumpama rohani ini menungso ini dipundut dari diri ngusia Allah Apa disebut menungso? Kalau seandainya kulon panjang dan rohani yang sudah tersusun dari jasmani rohani Ternyata rohaninya diambil oleh Allah Rohaninya lepas dari jasmaninya Apakah ini disebut manusia? Tidak Disebut batang Mungkin benar? Enggih Disebut batang ini Disebut mayit Disebut jenazah Sudah bukan manusia lagi Loh enggak tahu lho derek Ini kudu diangan-angan jeruh ini Ini kudu diangan-angan jeruh Nganggu pikiran Nganggu rosok Bahwa memang manusia itu Bisa disebut sebagai manusia Harus merupakan perpaduan Antara unsur jasmani dan rohani Antara fisik dan mental Antara batin, lan, awak, badan Kalau sampai kedua hal ini Tidak saling menyatu Maka manusia Tidak akan pernah tercipta Pada diri seseorang Itu mau contoh ini Ada orang Kewetih Pelengah-pelengah Jagruk-jagruk Dada Rohaniai Dijubu Ambeku si Allah Itu tidak diharani menung Sama Nampun dikubu Batang Ma Yit Oleh karena itu Baik jasmani Maupun rohani Kebutuhannya harus dipenuhi Singkapan kebutuhannya jasmani Ku mangan Sego Iwak lele Iwak klotok Olahraga Ibu Iwak Iwak Biasanya dulur-dulur Kepodang Biasanya Masak Bapak Bapak lari-lari Senang Mangani Doko Balak-balik Ibu Biasanya Iwak Apa Ibu Kentake Hamburger Masya Allah Hanya Ibu-ibu Kepodang Jagu Masak Kalau Unsur jasmani Kita Cikni Bagus Cikni Sehat Diwenei Mangam Sing Enak-enak Niku Wau Lode Pesel Rawon Kare Gule Nopamane Rames Ongseng Ongseng Itu kan Makanan Jasmani Makanan Jasmani Lalu Bagaimana Dengan Rohani Kita Nah Ini Bagaimana Dengan Rohani Kita Ingat Manusia Tidak Akan Sempurna Manakala Tidak Tersusun Dari Dua Unsur Kalau Unsur Jasmani Ini Diopeni Semestinya Unsur Rohaninya Yokudu Diopeni Bisan Rohaninya Ini Kudu Dikeweni Mangan Dere Sholat Mojo Quran Dungo Wiritan Dirungo Nasihat Mau Idutul Hasanah Tafakkur Nang Gusya Allah Mikir Mikir Nang Gusi Allah Lansak Minum Gala Itu Adalah Makanan Yang Menjadikan Rohani Kita Jadi Sehat Kadang 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 Tiang Boten Hari Boten Awak Idiopeni Olahraga Minggung Olahraga Olahraga Tapi Kuping Gak Getap Karuna Sehat Maka Sudah Bisa Dipastikan Mereka Akan Tampil Sebagai Manusia Yang Tidak Utuh Manusia Seng Pincang Uang Kudu Balans Seimbang Antara Kepentingan Jasmani Dengan Kepentingan Rohani Harus Seimbang Antara Pemenuhan Kebutuhan Jasmania Dan Kebutuhan Ruhania Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilah Hamrat Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa alihi Wa ashabihi Wazwajihi Wawladihi Waburyatihi Ajma'in Wa ilah Ruhi Al-Qudbar Rabbani Walghati Samadani Sultan Al-Auliyah Sayyidina Al-Sayyikh Abdul Qadir Jilani Radhi Wawad Wa ilah Jami'i Awliya Ilah Bimasharik Al-Arabi Ilah Magharibi Haberi 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 Khusus An Awliya Tis'a Min Bilaad Al-Indonesia Wa ilah Jami'i Ahli Al-Gubur Min Al-Muslim 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 awal cek tas rong dino telung dino riaya dadak sing jendengi undanganku mak teplok mak teplok mak teplok hehehe wis lebaran datak buwane dihitung gumin cokono telur RT singlor kono mane malalui akel limo Masya Allah Enggih Dere Masya Allah nah lebar temenan Dere ya Enggih lebaran Hai para bapak para ibu tapi sing lebih penting sangking riaya niku kadas bundi seluruh amal ibadah yang kita laksanakan selama puasa ngelabeti dateng urib kulop anjin dengan soya ini sholat rawe enten labete bu sholat rawe anjini ono ini nengmung wulan romabon tetapi ashar labet bekas icai sholat rawe ke daenten menjadi apa kita kembangkan kita pertahankan dalam bentuk giyamul lael sholat dalu sing trawe ku rondok sore waktale di dalok no titik jadi sholat dalu sholat tahajud sholat hajat sholat tasbek sholat witir lansapi nunggalani inti nih labete sholat rawe niku wanten sholat balai sholat rawe soda kau yang kita semua ini gemar memberikan di saat bulan Ramabon maka lu sholat da khiya tule isi automation selama Ramabon ngelabeti Head shot sangkulopanjenengan sakba dhani ramadhan gemar pula bersodaka gemar memberikan kontribusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat mahatan dereh Tadarus Al-Qur'an ada bekasnya kalau selama Ramadan Tadarus Al-Qur'an ya mau cocok Hatam balik-balik Qur'ani maka setelah Ramadan Tadarus Al-Qur'an yang kita lakukan terus berlanjut dan lebih bermakna tidak saja kita membaca Al-Qur'an secara lafziyah tetapi kita mempelajari Al-Qur'an membaca Al-Qur'an di samping secara lafziyah juga secara ma'nawiyah gelem ngaji gelem ngertekno Al-Qur'an kita baca Al-Qur'an tapi juga kita berupaya untuk bisa tahu apa maknanya Al-Qur'an ini maksudnya moco Qur'an itu artinya Tadarus Al-Qur'an yang kita lakukan selama Ramadan membawa dampak positif di dalam kehidupan kita langsung lintu-lintu nih dereh kata hikmah yang kita bisa betik selama Ramadan lanceng dereh ini hanya sebagai refleksi saja refleksi ini ku mengulas mengulas singkat tentang apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan nah enten male derek poso niku ku tiba'alalladhina minqobalikum juga diwajibkan kepada nabi-nabi yang terlalu umatnya nabi-nabi zaman singen-singen ini ku gaya enten syariat poso derek kulok sukani contoh dereknya nabi Adam ini ku gaya siyam sak benulan sak benulan kanjeng nabi Adam ini ku poso telung dino sak benulan poso telung dino sak benulan poso telung dino telung dino ngotan derek nah di kita semuanya kita contoh tanggal pintar niku derek telulas pablas limaulas ngga derek napa namini siyam napa niku yaumul beth ngga ngga lanceng kanjeng nabi Adam ugi sak ben sedoso muharam niku gaya siyam nikah ini sejarah ini kenapa nabi Adam itu setiap tanggal sepuluh bulan muharam selalu berpuasa krono tanggal sedoso muharam kanjeng nabi Adam niku sak get pinanggi kali garwone ibu hawak sak sampuni atusan tahun pisah selama beratus-ratus tahun kanjeng nabi Adam itu dipisah oleh Allah kanjeng nabi Adam dilorot songkos wargo ditekek ndonyowetan seseh kulon tak saling berjumpa dalam waktu yang sangat lama di lala tanggal sepuluh bulan muharam saket pinanggian di lala tanggal sepuluh bulan di lala tanggal sepuluh bulan muharam dan oleh karena itu hari pertemuan nabi Ibrahim dan ibu hawak di posoni nah niki niki sakit kita contoh niki 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 senajona niki 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 kira-kira ibu-ibu yang tak sempurna niki 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 Sya Allah tetap jadi buju banget ditirakati ini ditirakati tapi saya ditirakati di non nikahnya lagi kadang-kadang anak-anak muda anak-anak kita ini hari jadinya ditirakati Kepetuk pacari ditirakati ini ku syariat poso Nabi Adal syariat poso Nabi Noyan apa nalikani kanjeng Nabi Noyan ku wantan dukur perahu dengan 50 umat yang beriman di tengah bah terak lautan yang doksat krono iku adhabi kusya Allah banyumak kapak kapak mudun songkau langit metu songkau bumi krono adhabi kusya Allah ini ku lawasi direk kirang langkungi setunggal tahun waktu satu tahun itu dipakai oleh Nabi Noyan untuk menjalankan puasa ngelakoni poso nah ternyata manakala kita gali apa gerangan yang menjadikan Nabi Noyan ku setahun nalikani nang dukur perahu ngelakoni poso ternyata punya dua tujuan nomor siji mergoposone ku njaluk selamat nanggone kusya Allah cikni diwene selamat karu kusya Allah uripe dari bencana yang dasar ini dan tujuan puasa yang kedua menjamin kelangsungan kehidupan masa depan umatnya nah ini perlu dicontoh tujuan yang pertama Nabi Noyan poso jaluk selamat nanggosti Allah nomor loro jaluk masa depan sing bagus karena ketika itu dunia sudah hancur dilululantakan dengan air bayang daksat tetapi kanjeng Nabi Noyan ini numpak perahu ngawo seket wong sing iman dan 50 orang yang beriman ini harus punya masa depan harus mampu melangsungkan kehidupan dan bahkan harus menjadi penerus generasi sebagai khalifatullah fil ardi maka kanjeng Nabi Noyan memerlukan tirakat nanggone kusya Allah ngelakoni poso lawasih kurang lebih satu tahun kepingin anaknya masa depannya api dari wong tuwani Belandong wah gak cocok hehehe si ngerzakno anaknya mutu nih masa depannya cepak ditoto sampai gusya Allah cikni dati wong mulia-mulia kabe cikni raharjo uripe cikni dati wong sing dicontoh karumasyarakat coba orang tua meneguhkan diri untuk tirakat poso nirakati anak putu ini banyak contoh ini yang kita bisa gali dari sejarah syariat posone ini para nabi yang terdahulu oleh karena itu di dalam Al-Quran perintah puasa kutiba'alaikumusiyam kama kutiba'ala'lathinamim qoblikum kamu diwajibkan berpuasa seperti juga umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa kata'derek nabi Adam terus mau Sinten mau nabi no saat ini nabi Sinten malih kira-kira nabi Sinten malih kira-kira nabi Ibrahim nabi yang familiar mau lo nabi Ibrahim aku nalikannya diuncal nang dukur berdiang ngertes berdiang gak bu kayu dilumpuk no kawatan numpuk menggunung banjirungono kayu dibong barang wismulat mulat ngetan nabi Ibrahim diuncal nombarek wong kafir atas perintah rojonamrud ya nabi Ibrahim di tinopon dipanggang luaranya ya dari di penguripan lo ini selama kanjeng nabi Ibrahim di dalam bara api buatan sedih ini berhari-hari berhari-hari saking banyaknya kayu selama itu nabi Ibrahim menjalankan puasa nah kesimpulannya kalau kita ini sedang dalam marah bahaya tirakan masyallah balik-balik di ujian ya Allah mari ada keluarga kecelakaan ada manajing kehilangan ada manajing niku panene burung ini ini tidak 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 ada pangeran sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim akhirnya ini 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 berdan wa salaman ala Ibrahim akhirnya ini 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 ada muawakmu gawiyo selamat nanggone Nabi Ibrahim akhirnya ini muncelak mulat mulat mublak tapi orang panas mungguwe Nabi Ibrahim nabi Ibrahim ya kuni bardan jadilah kamu terasa dingin wassalaman selamat ala Ibrahim mungguwe Nabi Ibrahim senadana diwobong nanggone badi yang gede ini gak panas Nabi Ibrahim barokai tirakat posok Nabi Ibrahim pun kata contoh mugi-mugi ibadah posok enggak kita lampai kalau inginannya kok itu sakit ngelabuti tenggini mana langkesan kita sudah amin Allahumma amin pun saat ini dipun langsung akan ngawas kitab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kitab kitab ini Bismillahirrahmanirrahim kitab kitab mertela teori aki wakil 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 laki ta'ala landawikku se'allah ta'ala kuluu mintayibati marazakanakum ini dawikku se'allah Kulu Manganosirokabe Minta yibatima Sangking baguse Barang Rozakanakang Paring riski Sopo ingsun Kum ingsirokabe Ini perintah Al-Quran Perintah Al-Quran Kulu makanlah kalian Semua Minta yibatima Dari bagusnya Sesuatu Rozakanakun Yang telah aku beri riski Kepada kalian Jadi Para hadirin Para rawu Ancini menungsoniku Kasusun Songkok Perkoroluru Apa Jasmani Rohani Kulon jenengan Udah Tersusun Dari Dua Unsur penting Apa itu Unsur Jasmani Unsur Rohani Jenengan saat ini Kulon jatuh mikir Dan kedua Unsur ini Harus Bersatu Harus Menyatu ini Unsur Dasmani Dan rohani Ini harus Menjadi Satu Kesatuan Yang Utuh Sehingga Kita Dibilang Sebagai Manusia Sengkapan Kapingin Dewarah Menungso Sampurno Utuh Maka Manusia itu Harus Utuh pula Unsur Jasmani Dan rohaninya Satu Sampurno Jenengan Kulotang Letih Saumpomo Rohani Menungso Dipundut Dari Diring Gusya Allah Apa Disebut Menungso Derek Mata Kalau Seandainya Kulopan Jenengan Sisi Menungso Sampurno Menungso Yang Sudah Tersusun Dari Jasmani Rohani Ternyata Rohaninya Diambil Uli Allah Rohaninya Lepas Dari Jasmaninya Apakah Ini Disebut Manusia Tidak Disebut Batang Mungkin Benar Disebut Batang Disebut Mayit Disebut Jenazah Sudah Bukan Manusia Lagi Lenggan Terek Ini Kudu Diangan Nangan Jeru Ini Kudu Diangan Nangan Jeru Nganggu Pikiran Nganggu Roso Bahwa Memang Manusia Itu Bisa Disebut Sebagai Manusia Harus Merupakan Perpaduan Antara Unsur Jasmani Dan Rohani Antara Fisik Dan Mental Antara Batin Lan Awak Badan Kalau Sampai Kedua Hal Ini Tidak Saling Menyatu Maka Manusia Tidak Akan Pernah Tercipta Pada Diri Seseorang Ini Ini Contoh Ini Anak Uang Kewet Di Pelengah Pelengah Jagruk Jagruk Dada Rohania Dijubu Ambe Khusi Allah Ini Diharani Menung Soma Ane Nopone Kau Bu Batang Ma Yit Ngi Oleh Karena Itu Baik Jasmani Maupun Rohani Kebutuhannya Harus Dipenuhi Singkapan Kebutuhani Jasmani Kumangan Cegel Iwak Lele Iwak Kelotok Olahraga Ibu Iwak Nopone Biasanya Dulur Dulur Kepodang Berik Ibu Biasanya Masak Nopone Singk Bapak Lari Lari Senong Mangani Doko Balak Balik Ibu Biasanya Iwak Nopone Ibu Kentake Hamburger Masya Allah Anjini Ibu Kepodang Ini Jagun Masak Kalau Onsor Jasmani Kita Cik Bagus Cik Sehat Diwenei Mangam Sing Enak Enak Wau Lode Pesel Rawon Kare Gule Nopone Rames Ongseng Ongseng Itu kan Makanan Jasmani Makanan Jasmani Lalu bagaimana Dengan rohani Kita Nah Ini Bagaimana Dengan rohani Kita Ingat Manusia Tidak Akan Sempurna Manakala Tidak Tersusun Dari Dua Unsur Kalau Unsur Jasmani Diopeni Semestinya Unsur Rohaninya Ya Kudu Diopeni Bisa Rohaninya Kudu Dikewene Mangan Dere Sholat Mocok Quran Dungo Wiritan Dirungo Nasihat Mau Idhatul Hasanah Tafakur Nang Gusi Allah Mikir Mikir Nang Gusi Allah Lansak Minum Gala Itu Adalah Makanan Yang Menjadikan Rohani Kita Jadi Sehat Kadang-kadang Tiang Boten Hari Boten Awak Idiopeni Olahraga Minggung Olahraga Olahraga Tapi Kuping Gak Getap Karena Nasehat Maka Sudah Bisa Dipastikan Mereka Akan Tampil Sebagai Manusia Yang Tidak Utuh Manusia Sing Pincang Uang Ikuku Kudu Balans Seimbang Antara Kepentingan Jasmani Dengan Kepentingan Rohani Harus Seimbang Antara Pemenuhan Kebutuhan Jasmania Dan Kebutuhan Ruhania Kudu Seimbang Bu Gak Olah Jomplah Ayo Coba Pinjenengan Angen-angen Waktu 24 jam Panjenengan Urib Sedino Suweng Lepat 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 Jam Jangan Angen-angen Jangan Penggal Kiro Kiro Lepat 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 Jam Seng Ngopeni Jasmani Pirang Jam Seng Ngopeni Rohani Pirang Jam Kalau Adil Jasmani Diopeni Rolas Jam Rohani Diopeni Rolas Jam Tapi Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Gotek Nanggani Tonggo Cangkruk Nang Warung Limang Jam Gak Krosok Sembayang Ini Caw Wap Caw Wap Cik Cepet Sibuk Sampai Ngelakuin Sembayang Ya Ya Apal Ketepal Sembayang Lung Ya Allah Kulang Kepen Wap Ketepal Sembayang Senajan Gak Konsentrasi Lamp Drem Mil Wis Mor 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 Gak Krosok Hari Ya Allah Wiritan Rondok Suedidi Gak Gere Kau Wanceng Gak Teng Bung Ya Allah Lung Gote Nang Gote Lung Jam Gak Krosok Tiba Jam Lur Hari Gak Krosok Ya Allah Memang Kita ini Perlu Membangun Keseimbangan Hidup Membangun Keseimbangan Hidup Kedua-duanya Ini Harus Dibangun Secara Api Secara Seimbang Maka Dengan Begitu Kita akan Tampil Sebagai Manusia Yang Seutuhnya Menung Sosing Lengkap Kelawan Kaman Sani Nah Gosi Allah Dawa Kulu Minta Yibati Marazak Nakum Makanlah Kalian Persilahkan Silahkan Makan Tapi Minta Yibati Marazak Nakum Makanlah Dari Sesuatu Yang Baik Yang Telah Aku Beri Rizki Kalian Semua Kalau Minta Yibati Marazak Nakum Kita Makan Dari Sesuatu Yang Baik Berarti Cara Mencari Sesuatu Ini Juga Harus Baik Loh Tentu Dere Paham G Berarti Ini loh yang menjadikan dunia ini tidak seimbang Ya karena memang tidak banyak orang yang mampu menjaga keseimbangan hidup Untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu Tetapi ingat Makan yang baik dicari melalui cara-cara yang Baik usaha ikhtiar yang baik Itu artinya kita harus membangun keseimbangan hidup Angfiku ini maksudnya Mentasarufkan kalian semua Cuma orang Jawa ini mengerti Angfiku belanjakno shirokabe Angfiku belanjakno shirokabe Minta yibatima sangking bagusi perkoro Kasabtum kang usaha sopo shirokabe Dawi ku si'allah manek Tengahnya Al-Quran Angfiku Minta yibatima Kasabtum Angfiku Berinfaklah kalian semua Dari bagusnya sesuatu Kasabtum yang kalian usahakan Yang kalian bekerja Yang kalian nyambut gawe Sami 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 Kalau kita mentasarufkan harta Yang ditasarufno Sing dibelanjakno Sing diweneno bucuni Nang anak Minta yibatima Kasabtum Dari yang baik Hasil kerja kalian Dengah Masya Allah Apa gak ngilingi Duit nyambut gawe Niki diweneno buculan anak Data oleh nyambut gawe Nguamur Gak punten derek Gak punten Boten kok kulon iki modoh Nangguni konco-konco Yang profesinya sebagai Perantara Sebagai wasila Kasaran itu yang kepadang Apa sih perantaran itu Makelar ta Makelar ya gak apa-apa Makelar Gue ngancini makelar Jenisnya nyambut Tapi mbok ya sing api Gak usah ngangguni Gak usah nganggun bu Juk Eling Hasilnya nyambut gawe Ditasarup no Dibelanja no Ibu-ibu sing oleh duit Tengok ni bapaknya lari-lari Kenapa sih Oleh belonjo Tengok bapak Gak usah ngerti Ngi Ini gue maksudnya Nafako Oleh Nafako Sanggup bucuni Sang bagus Untuk istri dan anak Lu ngerti Pun Nyambut gawe Sarwa Apa Baik Kudu sing Bagus Cik ni Ngasilno Rezeki sing Bagus Kulo nate Matur Tenggani Panjenengan Sedoyo Makan yang kita masukkan Kedalam mulut Kedalam Perut Ini kan menghasilkan Energi Nate imut ngengan Nate Nghi Menghasilkan Ener Energi Kalau dari makanan Yang halal Energi Yang ditimbulkan Juga berupa Energi Yang Halal Energi Tengok Loh bu Jangan Seng Boten Nedok Telung Dinolak Lemes Gek Gak punya Energi Makan Maka Makanan Membuat Energi Menghasilkan Energi Panganannya Halal Energi Yang dihasilkan Juga Halal Energi Halal Itu Disumplai Disebar Nang Moto Moto Cini Semlek Beleng Karena Energi Yang positif Energi Yang halal Maka Penglihatan Kita Berupa Penglihatan Yang halal Energi Positif Dihasilkan Dari Makanan Yang halal Disebar Disumplai Nanggone Tangan Maka Gerakan Tangan Kita Adalah Gerakan Tangan Yang Positif Nang Sikil Gerakan Sikil Positif Enteng Digawe Nulung Wong Enteng Digawe Ibadah Enteng Digawe Budal Nanggone Kesah Enan Tapi Kalau Yang kita Makan Ini Sesuatu Yang Haram Sikil Sikil Diwenenu Nanggone Anak Bucu Niku Dua Perkoro Sikil Haram Tiga Wemangan Lebunang Jerowat Teng Akan Menghasilkan Energi Yang Negatif Energi Yang Haram Disuplai Kemata Jelah Latan Haram Gaelek Tok Maksiat Tok Energi Yang Negatif Energi Yang Haram Disuplai Ketangan Gerakan Gerakan Tangan Niki Elek Tok Maksiat Tok Gawiru Ginewong Tok Macul Nanggone Sawah Nebal Galeng Nanggone Wong Nangkantar Uwe Uwe Dwe Gatel Tangani Singkapan Gak Dientit Bodolan Kain Ngonteng Kain Gatel Tangani Lamun Gak Ngentit Ukurannya Kain Energi Yang Disuplai Ketangan Ini Energi Yang Negatif Energi Yang Diasilkan Dari Makanan Yang Haram Disuplai Kekaki Sikile Deja Nang Majid Ku Wab Tapi Dijak Budel Nanggone Shopping Diskotik Nang Cafe Lu Akasih Masya Allah Ini harus Disadari Kudu Dian Nangan Lapa Ya Kadang-kadang Lakoni Apik Koci Abote Kadang-kadang Lakoni Elek Koci Akasih Jangan Jangan Loh Tendere Jangan 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 Tidak Pangan Tidak Peneri Rasanya Banjur Ibu Ibu Ngiling Bapak Lari Lari Pak Nyambut Temen Pak Estu Pak Estu Pak Cik Nau Diga Mangan Anak Bu Jun Pak Menjadi Energi Yang Positif Disuplai Ke otak Menjadi otak Yang Jernih Nge Sofal Mudrik Dawe Kanjeng Sofal Mudrik Sofal Ini Jernih Bening Mudrik Ini Rosoh Makan Wong Sing Biasa Makan Barang Halal Rosoh Getap Mudah Tahu Mudah Terasa Gampang Diwani Meru Ampe Kusya Allah Yek Jadi Ini Wang Jawa Was 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 Kita Wang Jawa Kunar Rumin Masa Ini Apa Was Was Kita Was Kita Biasa Wero Sak Durung Winara Kenapa Sofal Mudrik Kronor Rosoh Ini Bening Batinnya Itu Jernih Dari Apa Makanan Yang Halal Lampu Tenar Ini Kau Wabit Campur Bawur Buk Pendek Sing Campur Ga Estok Ya Allah Ya Allah Mangkane Dawe Kusya Allah Ini Al-Quran Angfi Kuu Muntoyibati Maka Sabatum Belanjak Nosiro Kabe Songkoper Koro Bagus Hasil Nyambut Dawe Siro Kabe Wakol Lilan Dawe Kusya Allah Ta'ala Kulu Mangan Siro Kabe Minat To Yibati Sangking Perkoro Bagus Wak Malu Langlako Nono Siro Kabe Solihan Eng Penggawi Bagus Ini Setune Engsun Bima Kelawan Barang Tak Maluna Kang Kang Podo Ngelakoni Sopo Siro Kabe Tak Maluna Kang Podo Nyambut Gawi Siro Kabe Kang Podo Ngamal Siro Kabe Iku Alimun Ngudaneni Ini Bahasa Al-Quran Ini Bahasa Al-Quran Kalau Bahasa Tidak Al-Quran Maka Susunannya Begini Ini Alimun Bima Tak Malun Nah Itu Ini Bahasa Ini Kalau Bahasa Komunikasi Makhluk Ini Susunannya Ini Alimun Bima Tak Malun Ngahal Susunannya Itu Bahasa Makhluk Tetapi Ini Bahasa Al-Quran Maka Lafat Alimun Ditarik Kebelakang Melafat Alimun Ditarik Kebelakang Menjadi Ini Bima Tak Maluna Alim Kata Dalam Al-Quran Begitu Ini Bima Tak Maluna Basir Kata Ini Sebagai Sebuah Stressing Dalam Ilmu Balago Namanya Sebuah Stressing Betapa Allah Menekankan Apapun Yang Kamu Lakukan Aku Tahu Bahasa Familiar Sepat Apapun Apapun Nenek Apapun Waspada Apapun Kalian 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 Menketahui sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kamu lakukan, tapi kalau bahasa lu kan tidak begitu, sesungguhnya aku terhadap apapun yang kamu lakukan mengetahui lari-lari sing mondok dengan gini, pondok pesantren khobare gak bakal kehilangan soalnya ada inah ini itu khobare inah senajana aduk ini setunah yang sun bimak lawan barang tak malu nakang podong lakon isoposirokabah, iku alimun nguda iku ini maknanya khobar ini corongaji, nakut ini pondok ini sebuah stressing dari Allah stressing itu penekanan bahwa apapun yang kita lakukan sing nyoto, sing samar, sing cili, sing gede, sing reme, sing penting, kewabe, gusya Allah perso semuanya Allah ketahui tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak oleh karena itu oleh karena itu para hadirin para rawu wa'amalu solihan pekerjalah dengan baik wa'amalu ngamalo sirokabe nyambut gawiyo sirokabe solihan yang penggawai bagus kerjalah yang baik beraktifitalah yang baik jalani profesi yang baik apapun profesinya masya Allah di perintah ikusi Allah kulu minato yibat makanlah dari perkara yang baik wa'amalu maka bekerjalah solihan yang baik enggak ngkunu penggawiannya enggak bagus hasilnya pasti enggak baik enggak masya Allah lah sistemnya tenaryai sistem yang ada sekilirin kita seperti ini kalau kita enggak mengikuti sistem kita enggak bisa hidup bahaya keyakinan itu bahaya dia meyakini kita bisa eksis hidup kalau kita mengikuti sistem bahaya ini bahaya wah ya gak isu nyambut gai lamun gak nuruti apa-apa pepodang masyarakat ngonten maksudnya ngonten sistem itu pihak apa pihak ini umumi nyambut gai ngiboten hasil yai menawi ngiboten derek umumi uang dagangan tadi pegai negeri ngonten ngiboten sakit tapi pegai negeri yai lamun gak nyokok loh maksudku ngonten ku contoh contohnya ngonten ku wah ya gak isu dari tentara yang ngumumin 500 juta atau 100 juta kita tidak akan bisa eksis hidup manakala tidak mengikuti sistem contohnya gak isu dari bagai negeri gak gelomnya nyokok gak isu dari diwak lurah gak neplok loh gak nanti ya sembuh ini yang diharani bal gedual anggar kolu diuntal ayo jenengan ngunun apa mbak Tana ayo pikirannya ayo kak ilok jenengan kak ilok mbak Tana mbak Tana panjenengan menganggap eksisnya kehidupan kita ditentukan oleh sebuah sistem gak boleh sehingga urib sehingga mati sehingga rezeki sehingga keiklambi sehingga imangan gusi Allah ayo akhirnya kadang-kadang kita terjebak pada sistem kita dan sistem itu semakin menjauhkan kita dari Allah tetapi ini harus disampaikan ini harus disampaikan kulil haqqa walokana murlawong ayat Al-Quran ini sanjang kulu minat tayibat wa'amalu soli kanare yang butuh hawi sing api Masya Allah Masya Allah santri-santri kulang ngodin silahkan silahkan ya masuki dunia kerja apapun tapi status santri gak boleh ditinggalkan ada yang dari polisi tidak nyogok-nyogok gak usah ngodin Masya Allah wah mau sampai penentang pelentuh gak ikhiro keturutan dari polisi ya ngodin bu ini hanya dengan saja yang botan ngodin ketatap pelak ngodin walapa cik seneng anak di kak popo wis masya Allah ya Allah ya Allah makanya ini bima tak maluna alim di stressing oleh Allah di stressing di pertegas di spesifik oleh Allah para khadirin para rawu pentingnya kita semuanya menata hidup dan kehidupan ya sepados urib niki dere tetap yang dalam dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ngapun den bangun masjid bangun masjid ngajuk ngajuk proposal pejabat lewat DPR oleh satu sejuta di WNN hitung puluh juta ini kalau purun lho lihat ya apa masjid telung puluh juta nanti gitu kok maka saya katakan walaupun mungkin itu dianggap ya gak harap tapi minimal takmir masjid ini menciptakan peluang terjadinya korupsi berapa korupsi yang dilakukan 30 juta menciptakan terjadinya peluang korupsi ngga ngapun moga-moga abamu isran takmir-takmir masjid meriki sakit merdi-merdi makanya para hadirin para rahub kula nikim bangun pondok dibantu pemerintah boten nanti purun bisa iso kula tak lakon lakon di di ngkulak ditulung bareng kusia Allah lung tenda karena saya yakin pondok iku majlis ilmu ilmu iku suci perkoros suci gak gelmang nanggones yang kotor maten ilmu itu suci pondok itu majlis ilmu maka yang suci itu tidak akan pernah mau bertempat di kotoran gedung dibangun dengan cara yang batil apa tidak kotor apa yang tidak 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 masyallah masyallah ini harus menjadi fondasi berpikir bagi teman-teman kita ini semuanya masyaallah abot anjingnya abot abot anjing ya abot karena masyarakat kita itu mensetnya sudah terbentuk oleh sistem yang salah perangetan ini cara berpikir mikir itu harus berpikir masyarakat itu jadi menset atau cara berpikir masyarakat kita itu sudah terbentuk oleh sistem yang salah kapra ini bahasaku loh bu bahasa sederhana masyarakat zaman saat makin ini cara mikir ini ku ngimbangi keadaan anjing keadaannya ngono akhirnya cara mikir yang ngono kata-kata yang masyaallah masyaallah ya lelamun gak ngono gimbutan angsel bantuan hari ya dengan cara yang lain lah wong jo wong ngarani nabanku ndonyo gak seluas daun atau banyak jalan menuju Roma nanti kudu kreatif memang harus kreatif para hadirin para rawo ini dalam rangka kulu minat kayibati wa'amalu sholihan inni bima ta'amaluna alim kudioncei kata malim waktali pun telas direk ya muki-muki pengawasan enjing menikok ingkang ngawali pengawasan ahad enjang sak bak dhani ulan romah bom dadas awal ingkang say ingkang dere ake ngaji soyolan soyok kata krono kulolan panjin dengan setoyom mengertos lan nyadari bilik kade sepundi pentingi tolek ilmu noto urib dan dhani agen kita ngemau lamarang kusi Allah muki-muki kita setelah pikantuk rida kusi Allah amin alhamdulillah ya rabbil amin ar-rahman ar-rahim malik yamid din iyakana abudu wa iyakana sa'in ahdina syaraq balem syaraq al-rahim ghayir mawbub yanayhim anub amin amin Allah salli wa sallim ala muhammad wa ala alih sayyidina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allah humma tawwil umurna masyukh ajasadana waballighna ramabwana al-adiyah wa'inna alas syami wal qiyam rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurta'in wajihana ya Allah lilmuttaqina imama rabbana adina fid dunya hasana wafil akhirat ya hasana kina aga benar assalamuala ala sayyidina muhammad wali wa suhabi aj malhamdulillahi rabbil alamin wala fumingum fumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.